Ayo dukung channel ini agar terus berkembang Dengan klik tombol subscribe Kalian akan mendapatkan informasi dasar-dasar ilmu menjahit Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat jahit Berjumpa kembali dengan saya Hari Arifin di channel Banjahit Hari Oke di pertemuan kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara setting untuk menjahit kain tipis dan melar Kain tipis dan melar ya teman-teman Oke seperti apa tutorial cara setting mesin jahit untuk menjahit kain tersebut Simak videonya sampai selesai Oke teman-teman apa saja sih pengaturan untuk atau setting cara menjahit kain tipis dan melar Setelah kemarin saya memberikan tutorial bagaimana cara menjahit kain tipis Silahkan kalian cek di videonya di atas sini ya teman-teman Oke Hal pertama yang harus kalian perhatikan yaitu ini ya Yang ini ya Penyesuaian tekanan untuk sepatu mesin jahitnya Nah untuk tegangan sepatu mesin atau tekanan sepatu mesin jahitnya ini disesuaikan berdasarkan ketebalan bahan yang akan dijahit ya teman-teman Nah untuk menjahit kain tebal silahkan teman-teman sesuaikan dengan ketinggian kain yang akan dijahit dengan cara yaitu posisikan pada bagian ini Mau baut yang ini ya tamur yang ini diputar atau dibuka terlebih dahulu seperti ini Lalu ditambah agar ketika menjahit kain tebal itu hasilnya maksimal ya teman-teman Nah lanjut Bagaimana ketika untuk menjahit kain tipis dan melar Nah untuk menjahit kain tipis dan melar silahkan teman-teman kendorkan terlebih dahulu baut yang ini ya Lalu silahkan teman-teman kurangi untuk tekanan sepatu mesin jahitnya ya Nah fungsinya apa untuk mengurangi tekanan sepatu mesin jahitnya yaitu agar hasil dari menjahit kain tipis dan melar itu hasilnya itu maksimal Jika bagian pengatur tegangan ini terlalu menekan biasanya itu akan menghasilkan jahitan di bagian bawah itu mengkerut Bisa juga hasilnya itu saling atau lebih salah satu lebih ya Biasanya ya untuk hasilnya itu seandainya ini kain ya Nah Seandainya jari saya ini kain ya Nah jika pengaturannya pas maka hasil dari hasil jahitan kita itu sejajar seperti ini ya Nah jika tekanan sepatu ini terlalu kencang maka bisa-bisa nanti hasilnya Nah begini ya Nah seperti ini ya Ini kayak jepol saya ini Kain bagian bawah dan Kelunjuk saya ini kain bagian atas Maka hasilnya akan seperti ini ya teman-teman Jika untuk pengaturan tekanan sepatunya ini tidak disesuaikan dengan jenis kain yang akan kita jahit Begitu kira-kira kurang lebihnya teman-teman Nah untuk tekanan sepatu ini sudah paham ya Kalau masih belum akan saya jelaskan secara singkat ya Jika menjahit kain tebal dan kain itu Contohnya seperti kain denim dan lain-lain ya Biasanya sejenis itu ya Maka untuk sepatu jahitnya ini tekanannya ditambah Nah jika kainnya itu tipis Sejenis jersey Kain abutai atau kain pelis Silahkan teman-teman kurangi ya Untuk mengurangi tekanan pada sepatu mesin jahitnya Oke teman-teman Dipahami ya untuk yang pertama ini Lanjut yang kedua Oke teman-teman lanjut proses yang kedua Yaitu silahkan dalam pengaturan langkah mesin jahit Nah untuk pengaturan langkah atau pengaturan ini ya Ini langkah mesin jahit ya Nah untuk pengaturan kain tipis dan melar Usahakan ini untuk biasanya saya menggunakan ukuran ini ya 3 sampai 4 Biasanya ini kalau 4 terlalu lebar Biasanya sih saya menggunakan 3 atau Sedua poin 3 ya Saya bermain di angka 3 ini ya Ini untuk jenis tipikal tipenya itu GC628 Ya untuk jenis tipikal biasanya saya menggunakan Di angka 3 ini ya Untuk menjahit kain tipis dan melar Nah selanjutnya yaitu Pengaturan Yang ketiga Yang pertama yaitu tekanan sepatu Yang kedua langkah jahitan Yang ketiga yaitu Posisi Tension benang Untuk posisi tension benang disini Kalian silahkan coba dulu pada kain yang akan Dijahit ya teman-teman Biasanya Untuk setiap kain itu Biasanya kalau sudah Pas settingannya itu Sudah tidak perlu di Setting lagi ya Nah beda lagi untuk menjahit kain melar Dan tipis Itu membutuhkan Settingan lagi ya Biasanya jika terlalu kuat Maka bagian Yang kita jahit bagian Benang Maksud saya Bagian Kain yang kita jahit itu Biasanya terlalu Kuat ya Nah maka solusinya yaitu Silahkan kendorkan Pengaturan Atau tension ini ya Bagian atas Juga Tension bagian Sekoci ya Nah untuk tension bagian Sekoci Nah untuk tension bagian Sekoci ya teman-teman Ini ya Nah ini Bagian baut yang ini Silahkan putar Berlawanan dengan Arah jarum jam Untuk Mengurangi Tekanan Pada benang ya Silahkan diputar Berlawanan dengan Arah jarum jam Dan Pada bagian tension atas Juga dikurangi ya Untuk mengurangi Hasil jahitan itu Mengkerut Jika Settingan Benang Terlalu Kencang ya Juga tidak baik Atau tidak bagus Untuk menjahit kain tipis Dan Melar Yang terakhir ya Untuk settingan Gigi mesin jahit ya Nah sebenarnya Untuk Menjahit Kain tipis dan melar Itu membutuhkan Mesin khusus Untuk menjahit Kain tersebut ya Tapi jika Yang memiliki Satu mesin jahit Silahkan teman-teman Kondisikan saja ya Nah sebenarnya ini Untuk Gigi mesin jahit ini Untuk menjahit Kain melar itu Untuk posisinya itu Tidak terlalu ke atas ya Jadi Jika terlalu ke atas Nanti bisa Merusak Serat kain ya Dimakan Sama gigi mesinnya ini ya Jadi biasanya Untuk pengaturan Di mesin jahit hitam itu Ada pengaturan Apa aja ya Nanti saya cek ya Nah untuk pengaturan Untuk mesin jahit Hitam disini Sudah ada pengaturannya Beda dengan Mesin jahit putih itu Atau mesin jahit Hight speed Tidak memilih Pengaturan gigi mesin jahit Seperti ini ya Nah untuk Menurunkan Gigi mesin jahit Disini diturunkan Ke dan Dan untuk Menjahit kain tipis Melar itu Menggunakan Ini ya Silp Silahkan teman-teman Posisikan pada posisi ini ya Ini untuk mesin jahit hitam ya Nah untuk Posisi normal Atau posisi gigi Full ke atas Silahkan Putar cara normal ya Nah bagaimana untuk Mesin jahit Ini Teman-teman bisa Menggunakan pelapis ya Di bagian bawah ya Biasanya itu Biasanya menggunakan Pelapis kertas ya Untuk mengurangi Kerutan pada Hasil jahitan Yang kalian jahit ya Ini untuk Khusus Kain Tipis dan Melar Oke teman-teman Kali ini saya akan Menunjukkan pada kalian Untuk Settingan mesin Jahit high speed saya Ya ini sudah Disetting sama saya Seperti yang sudah Saya jelaskan Mulai dari awal Sampai akhir Seperti apa Hasil dari Jahitan Mesin jahit high speed saya ini Silahkan Diperhatikan ya Untuk pengaturan Bagian Tekanan sepatu Sudah oke ya Sudah dikurangi Untuk pengaturan Langkah jahitan Sudah ada di Posisi Poin 3 Lanjut Kita akan coba Untuk Menjahit kain Yang Tipis Juga melarin ya Disini saya menggunakan Benang Bumbur warna putih Agar nanti hasilnya Kelihatan ya Oke Seperti apa Hasilnya Kan simak ya Ini adalah Hasil dari Settingan Yang sudah saya Coba Terapkan Pada mesin Jahit High speed saya ya Oke teman-teman Jelas ya Ini adalah Hasilnya Ini pas Semuanya ya Oke teman-teman Jika ada Benang yang Naik atau Turun Atau Tidak stabil Silahkan Putar Pada bagian Pengatur Tegangan Benangnya Atau Tension benangnya ya Jika Benangnya ini Lari Nah Sampama ini Bagian atas Benang ini Benang ini Lari ke arah atas Maka benang yang Harus kalian Setting atau Tension yang harus Kalian tambah Bagian bawah Atau dengan cara Atau dengan cara Jika hasil jahitannya itu Rapat seperti ini Silahkan teman-teman Silahkan teman-teman untuk Cara setting Tension Yaitu bagian atas ya Silahkan teman-teman Dikurangi Saja ya Jika benang Timbul ke Bagian atas Ini sudah Pas ya Nah seperti ini ya Oke Ini kainnya ini Tipis Dan baik itu ya Kelihatan ya Nah ini adalah Biasanya saya gunakan Untuk Furing bagian Dalam Rock ya Seperti ini ya Nah seperti ini Lumayan Susah ya Kalau dijahit Pas Settingan Mesin jahitnya itu Kurang Pas Demikian tutorial kali ini Semoga tutorial ini Bermanfaat Untuk kalian semua ya Terutama Untuk penjahit Pemula Atau Teman-teman yang baru Terjun ke Dunia menjahit Semoga tutorial ini Bermanfaat Sampai berjumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton